Nah nomor 4 ini cara gampangnya kamu tinggal lihat aja gradientnya Gradient itu nggak boleh sama dengan gradient dari garis yang diketahui Nah yang keempat ini gradientnya sama dengan min 2 Sedangkan gradient dari garis 2x tambah y sama dengan 4 itu sama dengan min 2 Jadi lebih gampang kan pakai cara ini Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum Merdeka? Ikut kelas online di GPMedia aja Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan Dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya Harganya Rp350.000 aja loh Ayo beradaftar dan jangan ketinggalan Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GPMedia? Kalau bukan sekarang Siapa aja bisa ikutan loh Jadi jangan sampai ketinggalan Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN Nggak usah bingung Karena GPMedia menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri Untuk beberapa PTN ternama di Indonesia Mulai dari harga Rp25.000 Kalian sudah dapet ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel GPMedia bersama Kak Mawardi Nah kali ini Kakak mau ngebahas tentang pengetahuan kuantitatif ya Tanggal 24 November 2022 kemarin udah ada update-an tuh dari website BP3 Ternyata yang tadinya 4 subtest itu menjadi 7 subtest Nah salah satunya itu ada pengetahuan kuantitatif ya Kali ini Kakak mau melanjutin pembahasan yang kemarin itu kan 1-3 Sekarang itu Kakak mau melanjutin 4-6 Di sini ada soal nomor 4 ya Nomor 4 ini adalah persamaan garis Garis dengan persamaan yang memotong garis 2x tambah y sama dengan 4 Dan x tambah 2y sama dengan 2 di 2 titik yang berbeda Nah syaratnya biar memotong di 2 titik yang berbeda Yang pertama itu gradientnya atau m nya M atau gradientnya itu gak boleh ada yang sama Gak boleh ada yang sama ya Ada yang sama dengan garis-garis 2x tambah y sama dengan 4 Dan x tambah 2y sama dengan 2 Gak boleh ada yang sama Nah yang kedua persamaan garisnya Tidak boleh melalui titik potong antara 2x tambah y sama dengan 4 Dan x tambah 2y sama dengan 2 Jadi persamaan garisnya gak boleh melalui titik potong Ini adalah syarat agar persamaan garis yang kita pilih ini Memotong di 2 titik berbeda Oke kita langsung mencari gradientnya ya Ini kan y sama dengan min 2x ditambah 4 Jadi m nya sama dengan min 2 Ingat ya gradient itu adalah koefisien dari nilai x Tapi disininya harus 1 nih Nah untuk yang ini X ditambah dengan 2y sama dengan 2 Ini 2y nya sama dengan min x tambah 2 Ini dibagi dengan 2 Y sama dengan min 1 per 2x ditambah dengan 1 Jadi gradientnya sama dengan min setengah Kita cari ya setiap persamaan garisnya Dari 1 sampai 4 gradientnya Ini gradientnya sama dengan min 1 Kamu tinggal lihat aja koefisien di depan x nya Ini min 1 Ini m nya sama dengan 1 Ini m nya sama dengan 3 Dan ini m nya sama dengan min min 2 Nah ternyata yang 4 ini gradientnya min 2 Sama kan ya dengan persamaan garis 2x tambah y sama dengan 4 gradientnya min 2 Berarti yang 4 ini gak boleh dijawab nih yang 4 Nah sekarang kita cek apakah persamaan garis dia melalui titik potong 2x tambah y sama dengan 4 dan x tambah 2y sama dengan 2 Ini kita eliminasi nih Untuk mencari titik potongnya 2x tambah y sama dengan 4 Yang ini x tambah 2y sama dengan 2 Ini kakak kali dengan 1 Yang ini kali dengan 2 Jadi persamaan garisnya itu 2x ditambah y sama dengan 4 Dikali 2 itu 2x ditambah 4y sama dengan 4 Lalu dikurang 1 dikurang 4y itu min 3y 4 kurang 4 itu 0 Jadi ternyata y nya sama dengan 0 Y nya 0 masukin ke salah satu persamaan Ke persamaan kedua aja nih X ditambah 2 dikali 0 sama dengan 2 Jadi x ditambah 0 sama dengan 2 Dan nilai x nya sama dengan 2 Jadi ternyata titik potong kedua garis ini itu adalah 2,0 Ya cobain deh kita masukin ke satu-satu nih Coba ganti x nya itu sama 2 Jadi min 2 ditambah 5 ini hasilnya 3 Padahal disini kan 2,0 Berarti persamaan garis yang pertama itu Tidak melalui titik 2,0 Ini berarti benar ya Coba yang kedua Ganti x nya itu sama dengan 2 2 dikurang 2 sama dengan 0 Nah ini itu melalui titik 2,0 nih Berarti untuk persamaan yang kedua Nggak boleh dijawab Ya karena kan syarat yang kedua itu Persamaan garis nggak boleh melalui Titik potong Nah untuk yang ketiga Coba ganti x nya itu dengan 2 3 dikali 2 dikurang 1 3 kali 2 6 6 kurang 1 5 ya Dia tidak melalui titik 2,0 Berarti jawabannya 1 dan 3 Yang B ya Ingat syarat ini Gradientnya itu nggak boleh sama Yang kedua itu persamaan garisnya Tidak boleh melalui titik potong Antara 2 garis ini Sekarang soal nomor 5 Disini ada bab statistika Ada angka 3,5,7, sama si A Berapakah banyak dari 3 Pernyataan berikut yang bernilai benar Berdasarkan informasi di atas Jadi yang pertama itu kalau rata-ratanya 6 Bila A nya 9 Coba ya Kalau A nya 9 3,5,7,9 Nilai rata-ratanya 6 nggak nih Nilai rata-rata itu rumusnya apa? Kamu tambahin 3 tambah 5 8 8 tambah 7 itu 15 15 tambah 9 itu 24 24 dibagi dengan banyaknya data Datanya itu ada 1 2,3,4 24 dibagi 4 6 berarti pernyataan yang pertama Benar ya Jika A nya 9 Ya maka nilai rata-ratanya sama dengan 6 Yang kedua Median kumpulannya 5 Bila A nya itu sama dengan 7 3,5,7 A nya 7 ya Median itu nilai tengah Jadi median itu antara 5 Sama 7 5 ditambah 7 dibagi 2 12 dibagi 2 Sama dengan 6 Nah pernyataan yang kedua salah Pernyataan yang kedua itu mediannya 5 Bila A nya 7 Padahal disini mediannya 6 kan Berarti salah Nah pernyataan yang ketiga Jangkauannya itu 4 Bila A nya sama dengan 6 3,5,7,6 Ya jangkauan itu nilai yang paling besar Dikurang dengan nilai yang paling kecil Nilai yang paling besarnya itu 7 Dikurang nilai yang paling kecilnya itu 3 7 dikurang 3 itu sama dengan 4 Berarti ini benar ya Ternyata ada 2 nilai yang benar 1 dan 3 Jadi jawabannya yang Yang C Ada 2 ya yang benar ya Nah lanjut ke soal nomor 6 Nah untuk nomor 6 ini adalah Bab luang Kita baca ya 3 bola diambil dari sebuah kotak Yang berisi 3 bola merah Dan 2 bola putih Jadi di dalam kotak ini ada 3 bola merah Dan 2 bola putih Mau diambil 3 bola sekaligus Misalkan B menyatakan kejadian terambilnya 2 bola merah Jadi B itu 2 bola merah Dan 1 bola putih Dan PB menyatakan peluang kejadian B Berdasarkan informasi yang diberikan Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q Berikut yang benar P nya itu adalah peluang B Sedangkan Q nya itu 3 plus 10 Kita cari peluang B nya dulu ya Peluang itu rumusnya Banyaknya kejadian B Dibagi dengan Banyaknya sampel Nah disini kan Yang ditanyakan adalah Banyaknya kejadian B B itu 2 merah 1 putih Merahnya itu ada 3 Berarti 3C2 Dikali dengan putihnya ada 2 Berarti 2CC1 Dibagi dengan NS Kamu harus ingat ya Kalau NS itu bukannya 5 Jangan 3 tambah 2 Maka NS nya 5 Kak Bukan Karena disini kan yang diambil 3 bola Kalau yang diambil 3 bola dari 5 bola Maka NS nya itu adalah 5C3 Untuk mencari kombinasi Kalau selisihnya 1 3 sama 2 kan selisihnya 1 Maka hasil kombinasinya itu yang atas nih Yang 3 Dikali Terus juga Kalau seandainya ininya itu 1 Pasti juga hasilnya yang atas 2 Ya kakak gak menggunakan rumus-rumus kombinasi Kakak pake rumus cepet aja Pokoknya kalau selisihnya itu 1 Ya pasti hasilnya yang atas Atau 3 Kalau bawahnya 1 Pasti juga hasilnya yang atas 2 Dibagi dengan 5 C 3 Ini sama dengan 5 faktorial per 5 Kurang 3 itu 2 faktorial Dikali dengan 3 faktorial 5 faktorial itu definisinya 5 x 4 x 3 faktorial Kakak berhentinya di 3 faktorial ya Karena disini ada 3 faktorial Sedangkan 2 faktorial itu 2 dikali 1 Coret-coret 5 x 4 20 Dibagi 2 itu 10 10 ya Ini coret-coret 5 Jadi peluang B nya itu sama dengan 3 per 5 Ini 3 per 5 Sedangkan Ki nya 3 per 10 3 per 5 Sama 3 per 10 Itu gedean yang mana Ini kali silang jadi 30 Ini kali silang jadi 15 30 sama 15 itu gedean 30 Berarti lebih besaran Yang P Jawabannya P Lebih besar daripada Ki Yang A ya Sekian aja 3 soal yang kakak bahas Kali ini Semoga kalian itu Bisa mengerjakan soal-soal SNBT 2023 Dan kalian bisa Mencapai impian kalian Masuk ke perguruan tinggi negeri Yang kalian impikan ya Disini juga ada Latihan soal Kalian juga bisa nanti Komentar di kolom komentar Kita diskusi bareng ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa